Intro Kalau kami berjualan di area taman-taman untuk bermain anak-anak itu yang sebelah selatan Alunali Kalau saya dan teman-teman itu berjualan bahanan untuk bermainan fasilitas untuk anak-anak Yang jadi masalah buat kami dan teman-teman itu setiap kami berjualan itu selalu merasa gak nyaman Jadi kami dan teman-teman itu kepengennya berjualan itu mencari nafkah yang halal itu yang nyaman lah Gak selalu dikejar-kejar Satol PP Kalau untuk perbubnya dari kami namanya masyarakat bodoh, masyarakat kecil Gak itu sih aturan pemerintah bisa aja bikin aturan seperti apa aja Tapi yang jelaskan itu sangat mengurangi perekonomian khususnya bagi kami pedagang kecil Karena itu kan kayak namanya Alun-Alun jelas namanya Alun-Alun itu tempat keramaian Dari dulu sampai sekarang itu Alun-Alun itu tempat tertujunya orang-orang berkumpul biasanya loh Bukan hanya untuk orang-orang berdagang apa-apa itu kan yang namanya Alun-Alun untuk keramaian apa aja Yang namanya ada keramaian otomatis itu mengundang pedagang ya Google kan kayak di Alun-Alun magelang Buat yang mainan lukisan itu kan masih aman Karena itu kan ini kan Alun-Alun Itu kan bahana edukasi ya buat anak-anak ya gitu Kayak lukisan sama pasir sebenarnya masih bahana edukasi Ya harapannya ke depan untuk pemerintah selanjutnya Ya semoga untuk kami-kami semua pedagang mendapatkan jalan keluar yang terbaik lah istilahnya seperti itu Ada solusinya bukan hanya seperti sekarang ini ditetipkan selalu dikira-kira Tapi kami pedagang diberikan solusi yang terbaik Khususnya untuk wahana permainan di Alun-Alun berbagi ya Wahana permainan yang ada di lokasi Untuk melengkapi taman yang lokal Fasilitas yang ada di Alun-Alun Ya gini mas, kita siandung ya mas ini Mungkin dalam rangka penyampai askerasi Jadi kami selain itu kurang-kurang mas Kita melihat kata, katakanlah Misalkan dari pihak kata lah yang biaya sebelumnya disini Kan kita siapannya salah satu pokoksi kan kita salah satu gunakan penegakan berbeda mas Ini kan bagian dalam rangka itu Terima kasih telah menonton